Pemirsa calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Bung Raka akan menggunakan hak pilihnya di TPS 34 di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Nah pemirsa seperti inilah persiapan di TPS 34. Dari pantauan jurnalis universe, lokasi TPS 34 dibuat di Jalan Kasuari, tepatnya di lapangan parkir mini soccer. Informasinya undangan sudah sampai ke kediaman Gibran. Pada Pilpres 2019 lalu, Gibran Raka Bung Raka juga mencoblos di TPS ini. Karena Gibran istrinya, Sylvie Ananda, terdaftar di DPT Kelurahan Manahan. Selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan jurnalis BTV, Teresia Silalahi dan Juru Kamera Galeh Bagas. Selamat sore, Teres. Seperti apa persiapan di TPS yang rencananya akan menjadi lokasi Gibran dan keluarganya akan memberikan hak pilihnya 14 Februari nanti. Selamat sore, Stefani dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Gibran Raka Bung Raka dan juga istri nantinya, Sylvie Ananda akan melakukan pencoblosan tepat di belakang saya. Ini merupakan Jalan Kasuari 2, Manahan Solo. Dan memang ada yang berbeda, Stefani, dimana memang sebelumnya dilakukan di Jalan Kasuari 3, yang dimana bertepatan di rumah warga, tetapi karena sempit akan dipindahkan ke Jalan Kasuari 2. Dan memang tepat di belakang saya ini adalah tempat mini suker, yang nantinya lahan parkir akan dilakukan tempat pencoblosan untuk Gibran dan juga Sylvie. Dan memang menurut informasinya, nantinya untuk Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iryana akan melakukan pencoblosan di Jakarta, tempatnya di TPS 10 Gambir. Dan memang terlihat di belakang saya ini, Stefani ada juga pemirsa, dimana memang persiapan-persiapan. Ini memang belum dilakukan, diperkenalkan memang tadi kami sempat berbicara dengan Panitia Pengawas Pemilu Desa atau Kelurahan, mengatakan bahwa maksimal besok akan dilakukan, terkait dengan bagaimana atribut-atribut yang akan dilakukan besok di tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang untuk besok juga, tanggal 14 Februari 2023, keluarga dari Gibran Raka Bumi Raka dan juga Kak Esang, dimana khususnya Kak Esang sendiri nanti akan melakukan pencoblosan di Jakarta, sama seperti Presiden Jokowi dan juga Ibu Iryana. Nah, dan memang untuk mengetahui bagaimana kondisi besok yang akan dilakukan, baik itu pengamanan dan juga bagaimana besok kondisi, apakah jam berapa Gibran dan juga Selvi, berikut keterangan dari Ketua RT4, yaitu Heru. Ya, benar, nanti dari Mas Gibran dan Mbak Selvi, terdatar di DPT sini, di Kelurahan Manahan, Tertosol, DPT-nya nomor 034, ya. Tepatnya nanti di Jalan Kasuari, di lapangan parkir soker, mini soker. Untuk konfirmasi belum ada, tetap cuma undangan sudah diserahkan ke Mas Gibran sama Selvi. Memang dulu di Pilpres di tahun 2019, ya, 19 itu di Jalan Kasuari 2. Karena mengingat akses jalannya terlalu kecil, nah itu kemarin ada banyak wartawan-wartawan yang meliput, dan itu membawa perangkat-perangkat elektronik yang besar-besar, dan kita mencarikan solusi di Jalan yang agak besar. Ya, itu nanti di Jalan Kasuari 2 yang tepatnya di lapangan parkir. Itu tadi adalah keterangan dari Ketua RT 4 Kasuari 2, dan memang perlu diketahui untuk pengamanan yang berada di sekitar Jalan Kasuari ini belum mendapat dininformasikan dengan baik, dikarenakan memang besok akan dilakukan kegiatan untuk membenarkan atau membangun nanti khusus tempat-tempat TPS yang akan dilakukan di sini, yaitu TPS 34. Dan memang untuk desain-desainnya pun kami juga masih belum mengetahui, karena nanti panitia pengawas pemilu di daerah desa Kelurahan Kasuari ini akan melakukan meeting begitu, dan nanti akan dilakukan besok maksimal untuk dibersihkannya atau dilakukannya TPS-TPS yang berada di sini. Dan perlu diketahui juga, untuk jumlah pemilu 2024 solo, sebanyak 439 ribu orang yang tersebar dalam 1773 tempat pemungkutan suara, dan juga Ketua KPU dari Solo memastikan bahwa nanti pemilihan di Surakarta ini akan berjalan dengan baik dan juga lancar. Demikian informasi. Baik, terima kasih Teresia Silalahi dan Juru Kamera Galibaga. Selamat bertugas kembali.